Terima kasih Terdapat 5 fitur unggulan dari MyBidang sebagai berikut Profil anak, monitoring kesehatan serta indikasi stunting Kesehatan ibu, monitoring kesehatan ibu dan warning apabila memerlukan penanganan khusus Kelas asu, digunakan sebagai sumber pengetahuan ibu Artikel dan berita berisi informasi terkait kesehatan Cek posyandu, ibu akan mudah mengetahui jadwal posyandu Terima kasih kami ucapkan kepada pihak yang telah membantu terwujudnya MyBidang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua yang lagi dengerin di Spotify Sekarang kita, kayaknya episode terakhir sepertinya ini episode terakhir Kemarin-kemarin kita udah sama lab-lab, sekarang nih kita lagi ada Aduh, mahasiswa SI juga yang kemarin sempet banyak nih sebelah ini yang kelihatan kan juara gitu kan Tapi kurang satu nih Kayaknya lagi di perjalanan tapi Satu orangnya ada Wader Dia lagi malangan nih Tapi sekarang sih udah ada Kawidia sama Ilham Jadi semoga Pasti nih teman-teman yang di Lagi nonton atau lagi dengerin pasti kepo nih kan Lagi ada yang belum tau gitu kan Aduh, juara apa nih gitu Mungkin Dari Ciantalk gitu kan Pengen memberikan selamat gitu Kepada tim my bidang Yang dapat meraih penghargaan best of the best Waduh Best of the best gitu Kayaknya udah juara satu diantara juara satu gitu Best of the best Bidang kesehatan Waduh, lagi-lagi naik daunnya juga nih kan Bidang kesehatan Nah Langsung kita Mungkin perkenalan dulu kali boleh dari Kak Widya Oke Apa aja nih perkenalan Langsung aja ya Oke Kenalin nama Ku Widya Fibriani Dari Sistem Informasi Angkatan 2017 Oke Halo Kak Widya Oke lanjut Pak Ilham Oke Makasih Zen Perkenalkan teman-teman semua Nama saya Muhammad Ilham Alhari Dari S1 Sistem Informasi Angkatan 2018 Gitu Halo Ilham Siap Halo juga Oke lanjut Pertanyaan pertama nih Pasti Teman-teman di rumah nih udah kepo gitu Apa sih My Bidang gitu Itu sih Tentang kesehatan Tapi tentang Ngarah kemana nih Namanya Bidang gitu kan Nah Boleh Antara Kak Widya Atau Ilham Menjelaskan gitu My Bidang ini tuh Aplikasi apa sih Oke Oke yang dari aku dulu ya Nanti Ilham bisa nambahin Kalau ada yang kurang Nah jadi Kalau si aplikasi My Bidang sendiri Itu fokusnya Itu buat Melakukan penelentasan Untuk stuntingnya Kalau misalnya Teman-teman Belum tahu Apa itu stunting Nah stunting itu Merupakan Gagal tumbuh Pada mungkin Balita Dan itu khususnya tuh Buat yang Seratus Seribu hari Pertama Kehidupan Seribu HPK Yaitu Nah Kalau misalnya Di Ilham sendiri Itu berfokus pada Monitoring Dan juga berfokus Untuk bagaimana sih Kita Menurunkan Ibaratnya Menurunkan Buat yang Angka stunting Di Tempat yang kita Implementasi Itu ada di Seragian Di Mondokan Jadi Ilham sendiri Ilham Sob Oke boleh ya Jadi gini kemarin Itu aplikasi My Bidang itu Salah satu Bentuk Transformasi digital Di bidang kesehatan Ya Yaitu untuk tujuannya Mengedukasi Warga Mengedukasi Ibu hamil Remaja Bahkan Mengedukasi Ibu balita Nah Permasalahan yang Kita terima Atau kita Temui di lapangan Itu adalah Masalah stunting Yang tadi Sudah dijelaskan Sama Bapak Widya Permasalahan stunting Ini menjadi Masalah Nasional Yaitu Nasional threat Kalau kita Dengar-dengar Di berita itu Bahwa Indonesia itu Sekarang darurat Stunting Apalagi di musim Pandemi Kayak gini Presiden Jokowi Juga udah Menjelaskan Kalau stunting Ini salah satu Masalah nasional Dan Tahun 2024 Kasus stunting Harus turun Dari angka 24% Yaitu Angka survei Stunting Saat ini Begitu Jadi kita Menginovasi Transformasi digital Di dunia Kesehatan Salah satunya Bagaimana kita Mendelivery Informasi secara Digital Melalui aplikasi My bidan Gitu Waduh Kayaknya Agak Agak Berat Ini Pembahasannya Teman-teman Di rumah Kayaknya Agak Bingung Stunting Dari itu Apa Mungkin Bisa dijelaskan Lebih secara Sederhananya Itu Apa Boleh Ilham Oke Jadi Stunting Itu Gagal Tembang Tumbuh Pada Ini Pada Balita Jadi Balita Lahir Mulai 0 hari Balita Itu kan Bayi usia 5 tahun Itu ada Parameter-parameternya Kalau ketika Kita punya Adik Ataupun Kita pas Waktu Balita Itu kan Sering ya Ikut Posiandu Nah Di dalam Posiandu Pasti diukur Perkembangannya Nah Pengukuran Perkembangan Bayi Itu kan Ada Parameternya Misalkan Tinggi Badan Berat Badan Lalu Umur Nah Di dalam Stunting Itu ada Parameter-parameternya Yaitu Tinggi Badan Perumur Jika Tinggi Badan Perumur Nanti Sama Dengan Minus Tiga Standar Diviasi Itu Di bawah Minus Tiga Kalau Di grafik KMS Atau Kartu Kembang Balita Sehat Itu ada Grafiknya Kalau Dia berada Di minus Tiga Itu Dikatakan Stunting Kenapa Stunting Itu Gini Analoginya Gini Usia Dua Tahun Misalnya Usia Dua Tahun Harus Mempunyai Panjang Sekian Itu Normalnya Tapi Di umur Dua Tahun Balita Itu Di bawah Standar Normal Jadi Itu Pertumbuhan Tingginya Itu Tidak Sesuai Dengan Normal Tidak Sesuai Dengan Teman-temannya Itu yang Dikatakan Stunting Apa Dampaknya Ketika Pertumbuhannya Tidak Sama Dengan Teman-temannya Itu Nanti Akan Banyak Berkaitannya Dengan Bagaimana Komposisi Pola Pikir Otaknya Nanti Setelah Dewasa Bagaimana Organ-organ Misalkan Tulang Dan Lain-lainnya Pasti Itu Akan Menjadi Keturunan Keturunannya Akan Berdampak Stunting Juga Kita Tidak Mungkin Melanjutkan Atau Terus-terusan Kalau Indonesia Stuntingnya Naik Itu Pasti Menjadi Ancaman Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Sedangkan Presiden Joko Widodo Di periode Kedua Ini Menggembur-gemburkan Pembangunan SDM Itu Pembangunan Yang Sangat Penting Kalau Kita Tahu Periode Pertama Kita Bahas Infrastruktur Periode Kedua Kita Bahas Kualitas Sumber Gaya Manusia Kita Mendukung Visi Presiden Itu Supaya SDM Di Indonesia Menjadi SDM Unggul Dan Menjadi Indonesia Maju Jadi Mungkin Teman-teman Di rumah Jadi Lebih Terbuka Lagi Tentang Permasalahan Sebenarnya Tukup berat Gaya-nya Gaya-nya Di Indonesia Dimana Bayi-bayi Ini tumbuh Gak sesuai Jalurnya Gaya-nya Kita Kita Bisa Mengurangi Itu Amin Nah Terus Biar Penonton Gak Bingung Mungkin Boleh Dijelaskan Tentang Bagaimana Alur Penggunaan Aplikasi MyBidan Ini Apakah Untuk Ibu-ibu Mungkin Yang memiliki Balita Atau Bayi Atau Bagaimana Alur Penggunaan Boleh dari Kak Widya Atau dari Ilham Oke Jadi Kalau misalnya Si aplikasi MyBidan Sendiri Tadi kan Sudah disampaikan Juga Sama Ilham Itu ada Monitoring Bapak remaja Barita Sama ibu Nah Kalau misalnya Remaja sendiri Itu lebih Kayak Mengedukasi Bagaimana Mungkin Kayak Apa yang harus Dilakukan Para Calon Ibu Calon Ibu Terus Apa yang Harus Dipersiapkan Terlebih dahulu Misalnya Kan ada Kalau misalnya Buat yang Mereka baru Mau Menjadi calon Ibu Itu kan Ada yang Kayak Misalnya Mencegah Biar Tidak Melahirkan Anak Yang Selantik Itu bisa Diukur Dari Lingkar Lengan Nah Misalnya Lingkar Lengan Atas Itu Harusnya 23,5 Nah Atau Nanti HB-nya Harus Berapa HB-nya Itu Di atas 11 Di atas 11 Jadi Di atas 11 Jadi Jadi Biar mereka Itu bisa Mempersiapkan Oh Kira-kira Harusnya Seperti ini Jadi Pas nanti Mereka hamil Ataupun Nanti Mereka Memahirkan Itu Tidak Beresiko Melahirkan Anaknya Samping Jadi Dia bisa Mengetahui Kesehatannya Seperti apa Terus Buat yang Mbak Dita Sendiri Mungkin Lebih Membantu Dari Ibu Bidan Untuk Pendataan Misalnya Badan Berapa Mungkin Berbadan Anak Itu Berapa Terus Anak Ini Terus Kalau Menyesalnya Dari Ibu Ada Pemantelan Kesehatan Ibunya Kemudian Ada Berat-Badan Ibunya Seperti apa Terus Ibunya Apakah Segolong Ked Perkurangan Energi Kronis Ataupun Dia Apakah Anak Anemia Nah Terus Untuk Yang Aplikasinya Sendiri Itu Mungkin Ada Yang Buat Admin Sama Yang Buat Penggunanya Nah Kalau Yang Penggunanya Usernya Itu Ya Digitalisasi Buku Itunya Ya Buat Yang Misalnya Kalau Misalnya Orang Datang Keposian Lu Di Data Terus Mereka Balik Ya Udah Buka Lagi Bukunya Itu Tapi Kalau Misalnya Dengan Aplikasi Ini Kapan 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 Dimanapun Gampang Elak Bawanya Oke Kak Dari Ham Ada Mau Nambah Ya Mungkin Garis Besarnya Sama Ya Jadi Kita Itu Memudahkan User Di Dalam Artian User Ini Siapa Itu Masyarakat Secara Umum Ketika Kita Survei Kita Datang Ke Beberapa Ibu Balita Mereka Selesai Posyando Itu Ada Buku Monitoringnya Bahkan Dibawa Pulang Atau Rumah Itu Mesti Nggak Dibuka Bagaimana Pertumbuhan Anak Bagaimana Catatan-catatan Yang Dilakukan Tenaga Kesehatan Itu Pasti Nggak Dibuka Bukanya Laki Kapan Ketika Mereka Posyando Lagi Nah Jadi Kemarin Itu Kita Bikin Aplikasi MyBidan Itu Kayak Ada Beberapa Milestone Atau Kayak Apa Tantangan-tantangan Seperti Digim Jadi Anak Ini Pertumbuhannya Sekian Berarti Ibu Itu Bisa Melihat Jadi Kayak Main Game Ibarat Main Game Berarti Ini Asuhannya Kurang Jadi Lebih Tersemangat Lebih Ada Triggernya Untuk Pola Asuh Yang Lebih Baik Makanya Kemarin Kita Bagaimana Kita Mengedukasi Masyarakat Itu Supaya Mudah Supaya Sesuai Dengan Jangan Apalagi Sekarang Banyak Generasi Generasi Muda Yang Sudah Punya Balita Apalagi Istilahnya Mama Mama Muda Kita Fasilitasi Mereka Oke Ilham Ilham Sudah Nyinggul Mamut Tadi Gitu Kan Aduh Iya Pengguna Aplikasinya Ini kan Tadi Sudah Disampai Dari Kawidia Ada User Ada Admin Usernya Ini kan Pasti Ada Targetnya Berarti Apakah Targetnya Ini Memang Untuk Masyarakat Umum Apakah Seorang Ayah Juga Bisa Menggunakan Atau Untuk Emang Targetnya Tadi Untuk Ibu Ibu Muda Atau Muda Yang Baru Mempunyai Balita Ibu Ibu Yang Baru Tidak Terlalu Banyak Paham Mengenai Perkembangan Bayi Boleh Kawidia Jadi Kalau Misalnya Ditanya Aplikasinya Tujuan Buat Siapa Yang Pertama Kita Memudahkan Buat Ibu Ibu Itu Bisa Yang Mamah Muda Mungkin Atau Yang Sudah Punya Anak Dua Tiga Gitu Nah Kalau Misalnya Yang Bisa Mengakses Mungkin Kalau Misalnya Dari Keluarga Misalnya Si Mamah Mudanya Ini Punya Suami Suaminya Bisa Akses Tuga Bisa Jadi Tidak Terbatas Buat Siapa Aja Tapi Kalau Untuk Yang Pertamanya Tujuan Yang Pertamanya Emang Ke Ibunya Sama Ke Balikannya Bagaimana Kita Buat Melakukan Monitoring Mereka Oke Berarti Buat Suami Suaminya Berarti Boleh Juga Menggunakan Berarti Untuk Melihat Perkembangan Si Buah Hatinya Benar Bisa Mungkin Kalau Misalnya Neneknya Pengen Tahu Cucu Saya Sudah Berapa Tingginya Berat Badannya Juga Bisa Dilihat Di Aplikasi Berarti Juga Aplikasi Ini Lebih Tepatnya Berarti Mengkontrol Atau Sebagai Aplikasi Yang Reminder Melihat Mengontrol Itu Boleh Ilham Oke Jadi Untuk Kalau Kita Berbicara Apakah Aplikasi Reminder Atau Kontrol Itu Dua-duanya Bahkan Kita Menambahkan Fitur Di Administrasi Di Admin Itu Ada Dashboard Nah Di Dalam Dashboard Kalau Kita Orang Sistem Informasi Itu Kayak Big Data Akhirnya Dengan Adanya Big Data Kita Bisa Tracking Permasalahannya Stunting Itu Itu Pasti Berpola Kemarin Kita Udah Nginputin Sample Berapa Ratus Balita Yang Terkena Stunting Itu Ada Polanya Misalkan RT14 Ini Stunting Kaitannya Dengan Apa Kaitannya Di RT14 Ini Banyak Yang Nikah Muda Nikah Di bawah Umur Kalau Di RT15 Beda Lagi Di RT15 Itu Stunting Itu Gara Kekurangan Apa Kekurangan Itu Di Tenaga Kesehatan Pasti Sudah Ngetahui Dan Itu Bisa Membantu Kebijakan Mereka Kebijakan Dari Dinos Kesehatan Kebijakan Dari Pemerintah Desa Kecamat Maupun Kabupaten Berarti Nanti Ada Suatu Treatment Khusus Misalkan Di RT14 Banyak Yang nikah Muda Pasti Nanti Dari Pemerintah Itu Melakukan Edukasi Bagaimana Nikah Yang Sesuai Dengan Umur Bagaimana Reproduksinya Sudah Siap Untuk Dibuahi Pasti Nanti Ada Strategi Strategi Kebijakan Pemerintah Melalui BKKBN Lalu Di RT15 Mungkin Kekurangan Sel Darah Merah Atau Anemia Pasti Di Sana Banyak Balita Terkena Stunting Berarti Nanti Kita Kasih Bantuan Misalkan Tablet Darah Merah Di Sana Mungkin Bisa Disitu Atau Mungkin Kebijakan Kebijakan Jadi Selain Memonitoring Mengedukasi Kita Juga Melakukan Controlling Dan Dan Pemikian Data-data Yang Sesuai Dengan Yang Ada Permasalahan Di Lapangan Gitu 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 Oke Berarti Nanti Masuknya Data Analis Iya Kita Lengkapin Semua Di Situ Kalau Di Admin Pasti Ada Analis Kalau Kita Orang Sistem Informasi Pasti Tahu Ini Tujuannya Kesana Gitu Oke Nah Pas Ketika Membuat Aplikasi Ini Di Awal Tujuan Dari Kak Widya Ilham Dan Sebenarnya Untuk Aplikasi Ini Tujuannya Apa Kalau Boleh Tahu Boleh Kak Widya Oke Kalau Misalnya Ditanya Tujuannya Apa Kita Kembali Lagi Ke Yang Visinya Pak Presiden Jokowi Yang Membuat SDM Unggul Dari Tuju Untuk Mengentaskan Stunting Itu Bukan Hanya Kasus Yang Ada Di Daerah Tempat Kita Kemarin Inflonet Masih Aja Tapi Ini Emang Udah Nasional Bahkan Indonesia Sudah Berapa 24% Kita Pengen Menurunkan Kita Pengen Sebagai Mungkin Kita Sudah Mahasiswa Kita Membuat Suatu Perubahan Yang Bisa Membantu Pemerintah Oke kak Dari Ilham Ada Tambahan Oke Selain Mendukung Program Pemerintah Kita Bermanfaatan Bagaimana Sinergi Kita Bagaimana Kita Melakukan Suatu Pemikiran Inovasi Karena Kita Orang IT Khususnya Sistem Informasi Kita Di bidang Kita Meskipun Kita Implementasinya Bukan Bidang Kita Di bidang Kesehatan Tapi Orang Yang Berbeda Bidang Itu Ayolah Kita Ber Inovasi Terus Pekat Terhadap Lingkungan Itu yang Menjadi Poin Pertama Jadi Intinya Untuk Penciptaan Medidan Ini Selain Dari Kabupaten Selakin Khususnya Di Kecamatan Mundoan Stunting Paling Tinggi Nomor Satu Jadi Kecamatan Mundoan Menciptakan Suatu Prestasi Ranking Satu Itu Ranking Satu Stunting Yang Paling Banyak Itu Yang Menjadi Satu Daya Tarik Untuk Bagaimana Kecamatan Mundoan Ini Bisa Menjadi Ranking Satu Apa Permasalahan Stunting Di Sana Kita Berupaya Mencurahkan Semua Inovasi Di Bidang Kita Yaitu Tadi Di Dunia IT Kita Kolaborasi Dengan Bidang Kesehatan Terwujudlah Aplikasi Medidan Ini Berarti Baik lagi Kita Sebagai Mahasiswa Untuk Kemasyarakat Itu Biar Memberikan Hal-hal Positif Berarti Gak Hanya Sesuatu Yang Ya Bisa Mungkin Tadi Dibilang Ilham Kita Berhasil Bidang Kesehatan Gitu Kan Muncul Muncul Aplikasi MyBidang Ini Gitu Nah Terus Sebelumnya Sebelum Mengikuti Lomba Gitu Kan Pasti Keinginan Atau harapan Itu pasti Ada Gitu Tapi Ada Gak Seekspetasi Gitu Dari Kawidya Atau Dari Ilham Gitu Bakalan Terpilih Jadi Best Of The Best Gitu Di Apa Di Inovilage Ini Selahkan Beserta Peserta Yang Lain Gitu Karena Pasti Peserta Peserta Lain Juga Punya Rancangan Yang cukup Bagus Juga Gitu Pasti Gak Nyangka Sebenarnya Kalau Waktu Awal Kita Kan Coba Bikin Apa Gatering Requirement Apa Aja Bikin Proposalnya Juga Kebut Semalam Terus Ya Syukur Syukur Kalau Masuk Ratus Besar Gitu Kan Alhamdulillah Nanti Dapat Apa Namanya Telah Menyikuti Program Ini Nah Itu Bisa Ditukerin Buat Jadi SKS Magang Waktu Itu Nah Pas Ternyata Besar Terus Masuk Lagi Ke Sepuluh Besar Nah Pas Yang Sepuluh Ini Yang Top Ten Ini Yang Masuk Gak Gak Gitu Masih Gak Nyakasih Sebenarnya Kalau Bisa Jadi Best Of Best Karena Jadi Satu Besar Apapun Jadi Top Ten Sudah Bersyukur Tapi Ini Malah Dikasih Lebih Waduh Ini Suatu Apa ya Suatu Berkat ya Mungkin Dari Allah Kalau Yang Diceritakan Mbak Widya Itu Sebenarnya Masih Banyak Lagi Masalah Yang Dihad Kalau Yang Diceritakan Mbak Widya Itu Versi Light Sebenarnya Ada Big Problem Dari Itu Ini Saya Cerita Aca Mungkin Mbak Widya Bisa Nambahin Jadi Saya Sama Mbak Widya Itu Ketemu Sama Sekali Di Offline Atau Onset Ini Ketemu Berkat HMSI Serius Ini Berkat BPH Karena Mbak Widya Di Bidang Ristek Saya Juga Di Bidang Ristek Itu Ketemulah Ini Sesi Online Saya Sangat Terima Kasih Bersyukur Bisa Masuk Ke Ristek BPH Itu Suatu Apa Ya Dapat Dapat Kenal Sama Mbak Widya Dan Terus Yang Kedua Kita Itu Program Gagalnya Gemastik Saya Sama Mbak Widya Itu Beda Tim Di Gemastik Itu Kalah Gitu Woyah Gak Masuk Ini Saya Gemastik Kita Senasib Berarti Berarti Kita Itu Masih Mahasiswa Apa Ya Coba Coba Istilahnya Lalu Disitu Aku Scroll Instagram Waktu Itu Aku Kuliah Pagi Adalah Launching In a village Mbak Widya Ayo Coba Join Ini Mbak Widya Gak Pertaya Kamu Ayo Masuk Satu Tim Kita Jadi Cuma Canda Candaan Waktu Masuk Zoom Ternyata Ternyata Yang Ada Di Zoom Itu Orang-orang Biasa Ada Pak Rektor Profesor Adi Lalu Ada Wakil Rektor Wakil Rektor Satu Dua Tiga Empat Lalu Ada Telekom Waktu Itu Pak Sindu Itu Sekarang Sudah Jadi Kepala YPT Pindah Kalau Dulu Masih Di Telekom Saya Kaget Wah Kalau Saya Ketemu Sama Orang-orang Hebat Kayak Gini Kita Gak Ada Apa Apanya Sedangkan Kita Ide Pun Belum Ada Waktu Launching Itu Waktu Launching Dipresentasikan Untuk Anggaran Anggaran Inno Village Anggaran Inno Village Walos Ke Seratus Besar Itu Maksimal 15 Juta Jadi Total Dari Seratus Tim Itu 2 Miliar Gitu Waduh Kaget Berapa Dua 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 Oh Gitu Ya Dua Lima Ya Dua Lima Juta Ya Nah 25 Juta Kan Waduh Kita Bikin Apa Mbak Ini Uangnya Gede Banget Gitu Yaudah Mbak Kalau Aku Cerita Ke Mbak Widia Lewat VN Waktu Itu Mbak Permasalahan Di desa Yang kita Angkat Ini Permasalahan Stunting Mbak Widia Pun Belum Tau Juga Stunting Itu Apa Siham Gitu Aku Cerita 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 Aku Pun Juga Bukan Dari Orang Kesehatan Saya Pergi Ke Bubijan Stunting Itu Permasalahannya Gimana Ada di Mondoan Diceritakan Semua Akhir Kita Bikin Inovasi Yang namanya May Bidan Nama May Bidan Itu Banyak Banyak Opsi Mengusulkan Bidanku Aku Mengusulkan Bidan Desa Atau Stunting Care Banyak Kita Diskusi Sama Tim Kita Pakai Bahasa Yang Modern Dipadukan Dengan Bidan Soalnya Ini Akhirnya May Bidan Lalu Kita Waktu Penganggaran Pun Juga Pusing Kita Ngisi Kalau Yang Disetujui Itu 25 Juta Bisa Disetujui Tapi Saking Jujurnya Tim Kita Mungkin Dari Keberkahan Sampai Juara Yang Bisa Dapat 75 Juta Kita Ngisi Itu Cuma 6 Juta Serius 6 Juta Jadi Kita Di ACC Keluarlah Duit Pertama Untuk Pengembangan Itu Cuma 6 Juta Loloslah Ke 100 Besar Nah Lolos Ke 100 Besar Aku Lihat SK Mbak Ini Tim Lain Kok Cuma Bikin Gaya Gini Bisa Dapat 18 Juta 20 Juta Bahkan Ada Yang 25 Juta Kita Cuma 6 Juta Mbak Bisa Bisa Bersaing Sama Mereka Pasti Mereka Bikin Aplikasinya Lebih Keren Soalnya Percaya Juga Aduh 6 Juta Bisa Apa Dan 6 Juta Itu Habis Buat Sosialisasi Di Masyarakat Habis Untuk Beli Makan Untuk Sosialisasi Untuk Testing Untuk Bikin Video Datang Masyarakat Ngasih Binglesan Habis Disitu Jadi Aplikasi Kita Sebenarnya 0 Tapi Atas Keberkahan Kejajaran Itulah Mungkin Dari Niat Kita Untuk Tidak Mencari Uang Dari Apa Ya Dari Di atas Permasalahan Dan Tujuan Kita Untuk Kebermanfaatan Umat Untuk Kemajuan SDMP Indonesia Alhamdulillah Dikasih Rezeki Sama Allah Menjadi Best Dan Alhamdulillah Kemarin Kita Dapat 75 Juta Plus 10 Juta Untuk Stakeholder Lalu 5 Juta Untuk Insentif Pembimbing Jadi Total Kita Dapat Berapa 75 10 85 Dapat Sekitar 96 Juta Alhamdulillah Gitu Gitu Zen Gila Jadi Kayaknya Sama Kawidia Persibetanya Dari Kayaknya Cerita Nama Ilham Udah Versi Menarilis Kayaknya Tapi Ada yang lucu Lagi Jadi Aku Ketemu Ilham Waktu Kunjungan Rektor Baru Ketemu Lagi Sama Ilham Pas Ada Kunjungan Rektor Jadi Baru Benar 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 Oh Ilham Besok Siapkan Untuk Stakeholder Semua Aplikasi Semua Disiapkan Dipaparkan Pak Rektor Besok Mau Keserakin Waduh Saya Nggak Percaya Ini Beneran Prof Adi Mau Keserakin Iya Mas Pak Rumah Saya Di Desa Kita Dari Jogja Mau Keserakin Langsung Besok Ngecek Panik Sedangkan Tim saya Ada Di Bandung Semua Ada Water Ada Mbak Widia Saya Suruh Besoknya Cari Tiket Mbak Nggak Mau Tahu Kok Besok Keserakin Ketemu Pak Rektor Nah itu Baru ketuanmu Jam berapa Mbak Jam 6 pagi Jam 6 pagi Aku Jemput Di Stasiun Serakin Mana Mbak Widia Aku Di Depan Pintu Keluar Oh Itu Mbak Widia Jadi Selama ini Kita Nggak Ketemu Secara Fisik Tapi Alhamdulillah Pola Pikir Kita Bisa Konek Antara Bandung Sama Serakin Itu Salah Satu Pengalaman Yang Lucut Juga Berarti Selama Masa Online Itu Juga Nggak Menutup Kemungkinan Buat Teman-teman Yang Lain Kalau Misalnya Emang Ada Ide Tinggal Kita Satu Tujuan Aja Sudah Bisa Mungkin Kayak Tadi Sebenarnya Nggak ada Niatan Untuk Ketemu Tapi Tiba-tiba Emang Jalannya Gitu Kan Udah Harus Ketemu Mungkin Emang Udah Jalannya Gitu Harus Padahal Nggak Ada Rencana Gitu Kan Iya Berarti Wadr Juga Wadr Juga Keserakin Wadr Juga Keserakin Kalau Wadr Tahun Sebelumnya Udah Pernah Keserakin Kita Emang Kalau Ini ya Kita Cerita Saya Sama Wadr Itu Dibilang Kayak Satu Paket Gitu Jadi Selain Lomba Kita Juga Kadang Ngerjain Proyek-proyek Perusahaan Atau Proyek Swasta Gitu Sedangkan Untuk Inovilex Kita Membutuhkan Tiga Anggota Wadr Yang Satu Siapa Ganting Mbak Widya Gitu Ceritanya Kalau Saya Sama Wadr Kan Sekal Kelas Istilahnya Kemistri Kemistrinya Udah Menarik Lagi Satu Tim Eviden Ini Jarang Namanya Pertemuan Online Atau Kerja Apa Ya Kalau Di Buliah Itu Kan Gerkom Ayo Meet Yo Setiap Ini Meet Itu Enggak Pernah Atau Mungkin Jarang Ya Mbak Ya Paling Minit Ya Lima Menit Tiga Menit Itu Pun Sebulan Sekali Atau Berapa Itu Cuma Sesuai Dengan Passion Masing-masing Ya Apu Sebagai Analis Mbak Widya Sebagai Yang Nyusun Dokumen Dan Sebagainya Terus Si Wadr Menyiapkan Program Malah Kita Jarang Ketemu Jadi Saya Analis Cuma Nentuin Aja Requirement Ini Ini Aku Kirim Kewadr Jarang Ketemu Online Kayak Gini Kirim Kewadr Jadi Kita Evaluasi Sama Mbak Widya Mbak Widya Testernya Jadi Yaudahlah Mengalir Aja Gitu Tau Tau Bisa Sampai Saat Ini Jarang Online Tapi Emang Tadi Buah Dari Kejujuran Itu Emang Manis Ya Berarti Lebih Manis Daripada Maduk Buah Kejujuran Tadi Yang Bisa Sebenarnya Dapat Ya Pasti Bisa Dapat Duit Segala Macam Gitu Kan Ada Pikiran Kesana Tiba-tiba Emang Rezekinya Lebih Manis Jadi Buat Pelajaran Buat Teman-teman Di rumah Yang Lagi Dengerin Ya Mungkin Gak Harus Dapat Manis Di Awal Bisa Dapat Manis Di Akhir Emang Semua Kayak Gitu Pai-pai Manis Gitu Udah Ada Contoh Dari Tim Maididan Gitu Kan Udah Dari Awal Emang Udah Jalan Emang Udah Benar Gitu Ya Udah Hasilnya Emang Maksimal Gitu Nah Lanjut Gimana 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 Dijelasin Juga Berarti Tadi Awal Ketemunya Itu Berarti Dari Ilham Sama Wander Sudah Satu paket Gitu Berarti Iya Bisa Dikatakan Begitu Satu kelas Ketemu Amah Kawidya Berarti Karena Satu departemen Iya Begitu Satu departemen Kenal Ya udah Kenal Online Gini Ketemua Online Doang Kayak Nanyain Progres Gimana Sampai Mana Mau Dibantuin Gak Gitu Gitu Kan Awalnya Dari Situ Nah Pertama Ini Gimana Gimana Ini Sama Ya Sama Sedikit Sedikit Oke Sama Sedikit Pertanya Nah Kendala Kendala Terbesar Ketika Mendevelop My Bidani Apa Silahkan Oke Kendalanya Kita nge-develop Kita kemarin Pengennya Nge-developnya Android Sama iOS Kalau kita Nge-develop Aplikasikan Sekalian Yang bagus Sekalian Biar nanti Nggak Ada tambahan Nah Ternyata Di masyarakat Ketika kita Udah mulai Testing Udah mulai Uji coba Itu bentur Kenapa Bentur Kadang HP-nya Devicenya Penuh Mas Wah ini Saya nginstal Harus perlu Paket nih mas Protes mereka Ceritanya Belum tahu Manfaat My Bidani Itu kayak Apa Biasa kan Kalau aplikasi Baru Itu pasti Orang Bertanya dulu Kenapa ya Download My Bidani Itu Pastikan Berpikir Kalau kita Maaf ini Download Misalkan Toko Online Atau Marketplace Kan udah Tahu Aku Perlu Aplikasi belanja Atau Si Orang Atau Si Ijo Pastikan Udah Tahu Tujuannya Kesana Kalau My Bidani Apa My Bidani Aplikasi Apa Manfaatnya Buat Saya Apa Mereka Bertanya Tanya Kadang Males Suruh Suruh Download My Bidani Apalagi Suruh Tester Nah Disitu Jadi Masalah Kita Lalu Kita Bagaimana Mempikirkan Bagaimana Aplikasi Ini Bisa Dipakai Di Masyarakat Tanpa Mengurangi Storage Mereka Tanpa Memakan Storage Mereka Akhirnya Kita Punya Suatu Apa Ya Suatu Ide Atau Suatu Trick Untuk Mengakalin Itu Jadi Kita Pakainya Browser Jadi Aplikasi Basis Web Tapi Itu Seperti Aplikasi Mobile Jadi Tidak Terasalah Meskipun Itu Kita Pakain Cloud Tanpa Memakan Storage Mereka Tapi Itu Seakan Akan Kita Mengakses Seperti Aplikasi Mobile Yang Pada Umumnya Gitu Dari Kalau ini Ada Tambahan Untuk Kendala 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 Yang Tadi Ada Yang Agak Lucu Gitu Kan Apa Kendala Komunikasi Gitu Kalau Kendala Komunikasi Sebenarnya Aman-aman Aja Kalau Komunikasi Kan Bisa Sambil Chat Mungkin Kalau Butuh Zoom Zoom Tapi Yang Waktu Itu Pas Ini Kalau Sama Wader Itu Biasanya Masih Melalui Ilham Kalau Komunikasi Oh Ini Kurang Yang Ini Ini Kurang Yang Ini Jadi Kayak Dari Aku Ke Ilham Dulu Baru Ke Wader Pas Yang Ngobrol Sama Wader Juga Kalau Misalnya Di Google Meet Atau Pas Waktu Kemarin Itu Bareng Satu Kereta Nah Itu Yang Kucuk Wader Itu Yang Mana Kendalanya Disitu Si Kalau Misalnya Dari Tim Kita Disitu Kayak Karena Emang Belum Pernah Ketemu Orangnya Seperti Apa Misalnya Dari Mungkin Dari Masyarakat Yang Lebih Paham Ilham Kalau Lebih Dari Pekas Itu Mungkin Sama Pas Pagi Waktu Itu Bikin Proposalnya Harusnya Selesai Sebelum Pengumpulan Tapi Kita Mas Deadliner Kurah Minus Satu Jam Kalau Baru Di Apos Tahun Berapa Oke Berarti Pas Mau Ke Wadah Masih Agak Malu Malu Kuncing Kayaknya Semua Saya Sama Mbak Widya Dulu Pertama Canggung 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 Serius Tapi Perjalanan Waktu Kita Udah Bisa Membaur Tapi Dari Dari Situlah Nikmatnya Proses Dimana Proses Dari Awal Masih Gak Enak Komunikasi Berjalan Mengalir Gitu Gak Rezikinya Ternyata Di Ujung Mau Nanya Juga Tapi Tadi Ilham Sama Kak Widya Udah Agak Menjelaskan Sedikit Sebelum Berpartisipasi Di Inno Village Apakah Dari Kak Widya Atau Wilhamin Sering Berpartisipasi Di lomba Lain Mbak Widya Dulu Kalau dari Lomba-lomba Lain Sudah pernah Coba Demasi Coba Terus Bisnis Terus Terus Waktu itu Pernah Ikutan Kemah Budaya Coba Tapi Emang Belum Tembus Dan Kalaupun Pernah Ikut Ikutan Lomba Lomba Podcast Tapi Ngomong Sendiri Bercerita Itu Pernah Juara Dua Tapi Kalau Misalnya Yang Sendiri Misalnya Buat IT Emang Belum Pernah Follow Kalau Mungkin Ilham Yang Suka Jago Yang Bikin Aplikasi Aplikasi Itu Kebetulan Atau Jadi Gimana Ya Jadi Untuk Selain Inno Village Itu Kan Lebih Fokus Ke Smart Village Sebelumnya Itu Kita Sudah Beberapa Pernah Pernah Mengikuti Beberapa Perlomba Misalkan PKM Kemastik Itu Juga Pernah Kalau Ditingkat Nasional Lalu Ditingkat Jalurnya Pemerintah Itu Kan Ada Perlombaan Melalui Bapada Badan Pembangunan Perencanaan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Bapada Litbang Kita Pernah Apply Pernah Mengikuti Berbagai Kompetisinya Dari Pintu Pintu Pemerintah Itu Masalah Smart City Jadi Kemarin Itu Aku Sudah Bikin Bagaimana Untuk Penanganan Disaster Atau Penanganan Tanggap Darurat Bencana Nah Kan Bencana Itu Banyak Banget Ada Longsor Ada Banjir Dan Sebagainya Kita Prepare Bencana Kekeringan Jadi Masyarakat Di Berbagai Wilayah Itu Kalau Kekeringan Itu Bisa Request Air Ke Pemerintah Selama Ini Kan Alurnya Atau Proses Bisnisnya Mereka Harus Lapor Ke RT RT Ke Desa Desa Kecamatan Kecamatan Ke Kabupaten Itu Kan Perlu Waktu Yang Panjang Bagaimana Kita Memutus Rantai Alur Tersebut Kalau Alurnya Itu Tiga Hari Kita Nggak Mandi Nggak Minum Nah Bagaimana Kita Bisa Menyampaikan Suatu Informasi Pelaporan Itu Hanya Satu Menit Dua Menit Setelah Upload Jadi Kita Kemarin Sudah Pernah Bikin Alhamdulillah Juara Tiga Waktu Itu Masalah Smart City Kita Bikin Request Cara Request Bantuan Air Khusus Air Kepusatnya BPBD Yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kita Terjasama Dengan Mereka Untuk Mendevelop Atau Membangun Suatu Aplikasi Untuk Tanggap Darurat Bencana Daerah Gitu Zain